Intro Bangga sekaligus terharu, setelah penantian cukup lama, akhirnya Kevin Dix akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, dimana hal itu dikonfirmasi langsung oleh Pak Menpora Nito Ario Tejo, yang baru saja melakukan rapat dengan anggota DPR RI. Namun bergabungnya Kevin Dix tak lepas dari peran kontroversial Pak Eric dalam meyakinkan sang pemain. Seperti kita tahu, kalau Pak Eric ini memang jago sih, soal lobi-lobi pemain dan tiba-tiba langsung deal. Bahkan nih, apa yang dilakukan oleh Pak Eric Tohir sejauh ini membuat pelatih Jepang kagum. Menurutnya, timnas Indonesia sejak dipegang oleh Pak Eric telah menunjukkan perkembangan yang dua kali lebih pesat. Maka gak heran kalau Wak Haji Moriasu menyebut, laga di bulan November ini akan menjadi laga yang menarik untuk dinantikan. Intro Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 konflikasi Piala Dunia 2026. Melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khusus yang luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Bahkan calon lawan timnas di grup C, macam Jepang, Australia, dan Bahrain, tak luput untuk terus memantau kekuatan baru Indonesia. Apalagi mereka cukup terkejut di laga pembuka babak round 3 kemarin, saat Indonesia mampu menahan imbang dua tim raksasa Australia dan juga Arab Saudi. Mereka juga hampir saja meraih kemenangan di markas Bahrain, namun sayang kemenangan di depan mata Indonesia dirampas oleh Wasid Alkaf. Dan di bulan November ini, timnas terus berupaya menambah kekuatan mereka, guna tetap bersaing di babak round 3 konflikasi Piala Dunia 2026. Terbaru nama Kevin Dix, sosok defender kelas Eropa, akan segera menjadi WNI setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan Pak Kemenpora. Dan secara garis besar, kemajuan timnas Indonesia tak lepas dari tangan dingin sang pelatih Sintewang dan juga ketua PSSI, Eric Thohir. Bahkan bersama pelatih asal Korea Selatan itu, tim Garuda pada akhirnya mampu membuat sebuah langkah pasti untuk bersaing di level Asia. Dan hanya di era Pak Eric Thohir, PSSI berani membuat gebrakan-gebrakan baru yang membuat timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hajime Moriasu, manuver satset PSSI kejutkan semua orang Seperti kita ketahui, guna tetap bisa bersaing di sisa laga round 3 konflikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan Sintewang berencana untuk menambah sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama Beken bahkan sudah disiapkan dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diperkenalkan ke publik tanah air. Beberapa pemain itu adalah oleh Romeni, Morozilstra, hingga Kevin Dix. Dan kini PSSI juga masih mengupayakan untuk membawa Martin Peis bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Karena jika melihat klub C yang berisikan sejumlah langganan Piala Dunia, jelas jasa pemain FC Dallas itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Dan melihat manuver PSSI yang satset, membuat sejumlah pemain dan pelatih Jepang cukup kagum. Mereka bahkan tak sabar untuk menghadapi kekuatan baru timnas Indonesia. Kevin Dix mungkin dikonfirmasi akan melakoni laga debutnya ketika menjamu Arab Saudi. Namun Morozil sudah memuas padai akan kejutan yang diberikan oleh pihak PSSI. Dan bisa saja, Kevin Dix menjadi senjata utama timnas Indonesia. Karena dia akan disumpah pada tanggal 7 November 2024 ini. Jadi masih ada waktu bagi PSSI untuk mendaftarkan sang pemain. So, kita lihat saja nanti. Takumi Minamino Indonesia bisa jadi tim penuh kejutan. Hal senada juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang, yakni Takumi Minamino, yang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim menakutkan. Maka dari itu, Takumi Minamino mengimbau kepada seluruh tim dikualifikasi Piala Dunia 2026, agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Indonesia juga menakutkan, dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan saat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka. Ujar Minamino dilansir dari Nikar Sport. Bahrain takut Indonesia makin kuat, nilai kedua nanti. Lain halnya dengan Patih Bahrain, Dragan Talajik yang justru merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya, Bahrain tergabung dengan tim-tim kuat, seperti timnas Indonesia. Meskipun ia berharap anak asumnya bisa berjuang, meraih poin di setiap laga. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun, karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan. Tegas Talajik dikutip dari GDN Online. Indonesia sendiri hampir saja mencuri poin penuh di markas Bahrain pada lag pertama kemarin. Dan di bulan Maret nanti, atau tempatnya di lag kedua babakoran 3 konflikasi pila dunia 2026, timnas Indonesia jelas akan semakin komplit. Bulan ini Kevin Nix bergabung. Mungkin selanjutnya ada nama-nama Morozilstra, Jairo Redewald, hingga oleh Romeni yang masih diusahakan. Ya, dengan full squad, membuat timnas Indonesia makin optimis kalahkan Bahrain di GBK. Intinya, timnas Indonesia akan terus menambah kekuatan mereka, guna tetap bisa bersaing di sisa laga round 3, kualifikasi pila dunia. Karena mereka tak ingin menjadi saksak tim-tim raksasa Asia, seperti tim-tim ASEAN sebelumnya, yang sudah terlebih pernah merasakan bermain di round 3. Dan dengan banyaknya pemain yang merumput di Eropa, jelas Indonesia bakal menjadi ancaman, sekaligus menjadi tim dengan penuh kejutan. Tak heran jika tim-tim raksasa Asia, macam Jepang hingga Australia, menguaspadai kekuatan Indonesia, dibandingkan China dan Bahrain. Halo, ikan iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.